Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya, Dr. Sung. Pada video kali ini, saya akan membahas topik yang cukup menarik, yaitu mitos tentang meminum air dingin. Sobat Sehat, mungkin anda pernah mendapatkan broadcast atau pesan yang mengatakan bahwa kalau mengkonsumsi air dingin atau minum air dingin setelah makan dapat menyebabkan kanker. Apakah hal itu benar? Jadi, saya mau jelaskan dulu seperti ini. Dari pesan tersebut, mengatakan bahwa ketika kita habis makan, kita mengkonsumsi atau minum air dingin, akhirnya lemak tersebut yang kita makan tadi, karena dengan suhu dingin, akan mengeras dan melapisi dinding usus. Dan akhirnya, lama-kelamaan menjadi tebal dan menyebabkan kanker. Dan disini saya akan membahas bahwa hal itu adalah mitos. Jadi, tidak benar. Karena minuman yang kita makan dalam kondisi dingin sekalipun, ketika masuk di dalam tubuh, tubuh akan berusaha untuk menetralkan suhunya. Jadi, akan disesuaikan dengan suhu tubuh. Jadi, kalau kita meminumnya dalam jumlah banyak, mungkin akan mengganggu pencernaan kita. Tetapi kalau sampai menyebabkan kanker, melapisi usus lemaknya, hal itu tidak benar. Dan sampai sekarang juga belum ada penelitian yang mengatakan bahwa mengkonsumsi air dingin dapat menyebabkan kanker. Mungkin kalau anda minum air dingin setelah anda mengkonsumsi bakso yang panas misalnya, atau pangsit mie yang panas, yang terjadi adalah gigi anda yang rusak. Karena perbedaan suhu tadi. Jadi, habis makan makanan panas, terus anda langsung mengkonsumsi air dingin. Yang terjadi adalah gigi anda mungkin pelan-pelan bisa pecah, bisa rusak. Tetapi kalau menyebabkan kanker, tidak. Kemudian yang kedua adalah minum air dingin gampang gemuk. Mungkin ini sering sekali kita dengar. Bahkan dari zaman saya kuliah dulu sampai sekarang, masih sering saya dengar. Dok, kalau saya makan dan minum air dingin, nanti cepat gemuk ya? Dok, kalau saya minum air es atau makan es, nanti gampang gemuk ya? Jadi selama makanan dingin yang anda makan hanya air, air itu kalorinya adalah nol. Mau itu air panas, air mendidih, air hangat, air biasa, air dingin, kalorinya semuanya nol. Kecuali anda tambahkan dengan gula, dengan sirup, atau dengan bahan makanan yang lain. Anda minum air sebanyak apapun, kalorinya tetap nol. Yang anda kembung, bukan menumpuk menjadi lemak. Jadi sekali lagi, mengkonsumsi air dingin atau minum air dingin tidak akan membuat berat badan anda bertambah. Mungkin berat badan anda bertambah jika anda bimbang. Tetapi itu berat air. Maksud saya, bukan air tersebut akan berubah menjadi lemak. Tidak. 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 Tidak.